Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Seiful Bahri tentang mekanisme rekrutmen pengurus MUI, terlepas itu dianggap formal apa tidak, tapi faktanya seperti itu. Dan memang MUI tidak bisa membawai ormat-ormat. Saya yakin, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kiai Akil Syurat, NO tidak bawaan MUI dan punya lembaga batwa sendiri. Saya sepakat dan terima kasih, Bus Nuril, tapi di endingnya sama kita. Memang niatan kita itu bagaimana MUI yang seperti itu, yang seharusnya itu menyejukkan, merekatkan bangsa, membawa kedamaian, berdampingan dengan pemerintah, dan itu seharusnya kan begitu. Yang terjadi sekarang ini seperti ini. Nah itu nanti, tentu saja kita tetap berharap, karena di MUI ada Kiai Sebu, buruk kami, Bapak Kiai Yajim Istakul Ahyar, kami-kami ini dari masyarakat bawah, tentu saja memandang beliau. Apapun yang terjadi, nah koda MUI adalah di tangan beliau, terlepas dari kesalahan-kesalahan, yang kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi. Mungkin nanti kalau misalkan Bus Nuril masuk ke struktur, bisa membenahi, kita harapkan dari Kiai-Kiai Sebu, NO, itu nanti memberikan pembenahan-pembenahan. Kalau kita tidak membenahi dari dalam, bagaimana tadi disampaikan oleh salah satu penanya, maka sulit bagi kita untuk bisa menata ulang. Kalau memang di tasa masih tidak bisa, saya sepakat. Karena kalau buho, itu kan wajib kita perangi, kita sepakat itu. Dan saya terima kasih sekali kepada Bus Nuril. Tadi kalau saya menyampaikan logika, kebetulan saja disampaikan di awal itu, yang terpapar adalah bla bla bla. Maka secara sepuntan, itu saya sampaikan. Dan Pak Ansahat B juga sudah menyampaikan, termasuk juga Sekjen MUI, juga menyampaikan kesalahan-kesalahan itu dianggap kesalahan personal. Dan itu yang kami sampaikan di forum ini. Mohon maaf, Gus, kalau memang logika tadi itu sepuntan kami, karena yang disampaikan tadi yang terpapar adalah termasuk institusi ini, ini, ini. Jadi langsung kita sampaikan juga di forum ini. Tapi pada intinya, terima kasih, Gus Nuril. Semangat sekali. Dan kita butuh memang, seperti Panjangan ini, untuk menjelaskan apa, selain mengkritik, juga melakukan perbaikan-perbaikan. Kami pun sepakat, Gus, kalau memang diperbaiki, kok tetap tidak bisa, ya diapakan lagi kan begitu. Tapi kami dari masyarakat bawah, masih berharap, karena nahkoda MUI, ada di tangan Kiai kita, yaitu Kiai Miftahul Akyar. Kemudian kaitannya juga, kalau MUI dibubarkan, maka harus ada opsi, sebagaimana di agama-agama yang lain, itu ada tempat bermusawara bersama. Kalau menurut saya, yang lebih organ adalah, untuk memberikan, apa, fatwa, atau solusi, ketika ada masalah-masalah, di internal umat beragama. Kapan hari, kebetulan, kami juga diundang, oleh salah satu agama, yang lain, karena ada masalah, saya bilang, ini bukan kewenangan kami, kalau kami nanti ikut bicara, jadi masalah, diserahkan saja kepada Induk, organisasinya, apa yang membawai. Nah, di MUI ini, kalau memang dianggap, pengurus-pengurusnya, yang mekanismenya, sebagaimana, disampaikan oleh Pak Yayi, Sehul Bahari tadi itu, kalau dianggap tidak formal, yaitu nanti bagaimana, mekanisme kedepannya, biar lebih baik, harus ada solusi, yang solusi itu, bisa mendatangkan, kemasalahan bersama. Dan saya sepakat, Gus, MUI harus jadi perekat, Gus, kalau MUI nanti, menjadi biang, itu kan ya, ruwet nanti, MUI itu harus menjaga NKRI, MUI itu harus berdampingan, dengan Umarok, harus memberikan masukan, masukan kepada Umarok, bagaimana jalannya, roda pemerintahan ini, bisa menjadi, lebih, baik. Kalau MUI berseberangan, dengan Umarok, itu lain lagi, masalahnya. Nah itu kita tidak, tidak tahu motifnya apa, di sana itu sampai bisa, Tapi seharusnya, MUI itu perekat, rahmatali alamin bahkan, tidak hanya perekat umat Islam, tapi perekat seluruh, komponen bangsa, yang ada di negara kita, tercinta, Republik Indonesia. Dan MUI juga, berkali-kali mengatakan, NKRI itu final, dan begitu ya, final, kalau final berarti, harus dijaga bersama. MUI harus menguatkan, persatuan dan kesatuan, tidak boleh, by person, apalagi kelembagaan, itu menjadikan, masalah retaknya, persatuan dan, kesatuan. Jadi terima kasih, saya mohon maaf, kita yang muda ini, mungkin dalam berlogika itu tadi, menurut Panjelengan kurang pas, dan itu, saya mohon maaf, tapi kami tetap, apa itu, berharap, MUI itu, ayo di, apa, di, benai bareng, bareng. Dan tentu saja, yang bisa membenai itu, bukan sekelas kami-kami, yang, apa, kampungan ini, tetapi sekelas, Gus Nuril. Itu nanti saya yakin punya kemampuan, itu kan, punya, lebih dipercaya, oleh masyarakat, karena memang, peran Panjelengan, selama ini, sudah sangat luar biasa, dan kita butuh orang-orang, seperti Panjelengan itu, untuk menguatkan, yang berani memberikan, otokritik yang luar biasa, itu saya lihat itu, diantaranya, Panjelengan. Saya mengamati terus, Gus, dari Youtube-Youtube, Panjelengan, kan begitu ya, saya ikuti terus, kan begitu ya, sambil kami belajar, yang muda-muda ini, belajar, kan begitu. Terima kasih, Gus, dan, terima kasih Pak, Muadzi, terima kasih. Harusnya, MUI itu, menjadi rahmat alir alamin, menjadi pengayom, seluruh komponen bangsa, menjadi perekat, persatuan, dan kesatuan, penjaga, NKRI, jangan sampai kemudian, keputusan-keputusannya itu, malah kontraproduktif. Jadi, itu yang kami inginkan, dari masyarakat, kalau misalkan, ada keputusan MUI, yang menjadikan, teman agama yang lain, itu merasa tidak nyaman, berarti harus dikaji ulang. keputusannya itu, berarti masih belum bisa, menjadi peladan, tidak bisa, diimplementasikan, menjadi keputusan, yang bermanfaat, dalam kehidupan berbangsa, dan, bernegara. Bahasa agamanya adalah, tidak rahmat alir alamin, melindungi seluruh komponen, karena negara kita ini, mau tidak mau, secara faktual, itu adalah, terdiri dari, berbagai macam agama, dan, keyakinan. Tidak hanya lima, lima itu formalnya, enam itu formalnya, tapi masih banyak lagi, keyakinan-keyakinan, yang itu perlu, kehadiran negara, agar mereka itu juga, bisa melaksanakan, nyaman. Hidup di negara kita ini, juga bisa, merasa, damai. Tidak merasa asing, tidak merasa, terkucil. Terima kasih. Sekali lagi, Gus. Mohon ditingan, Gus. Gitu. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.